Intro Hai hai selamat datang di channel nya VS Creation Jangan lupa ya like comment and subscribe dan selamat menonton Jam setengah 10 malam Pelabuhan Boko ini 30 Desember 2022 Pertanda akhir tahun malah makin sepi muatan ya Efek karena kemarin ada berita kurang mengenakan cuaca tidak kondusif Tapi untuk beberapa jam ini ya dari tadi siang cuaca sudah kondusif ya Untuk penyeberangan sudah aman, sudah normal Jadi gak usah khawatir lagi untuk yang mau berpergian cuacanya sudah kondusif ya itu Lanjut ke antrian dermaga eksekutif ya Sudah mulai maju bis-bisnya Pertama dimajuin BKL tujuan Jakarta Bandung dari Palembang Bodi Scorpion by Tentrum Masih mulus single glass tentunya Dengan sasis Mercedes Benz Nah 1526 Masih pair down Selanjutnya disusul Handoyo tujuan Surabaya Bodi Celsius Rombak jet bus 3 single glass 44 RA Palembang Cipitung Rute terbaru Lumayan juga okupansi penumbangnya 50% SR2 panorama kerupuk Bino RK8 Per down Pelek putih Kalau kesenangannya Mas Kukuh 26 channel kan pelek kireng Ini pelek putih Prayugo Wah ketemu lagi nih Sama langganan reguler Kali ini nyicipin eksekutif Tujuan Jogja Solo Bodi Morodani Prima Royal Trafico Bino RK8 Disusul Surabaya 09 Surabaya Palembang H548 SR2 RN HD Prime MHD 164 Bogor Jakarta Palembang Okupansi penumbangnya Jogok ramai Bogor Jakarta Palembang 164 Damri 4938 Royal Class Warna Biru ZBAS HD Masih mulus tentunya ya Damri untuk yang Royal Class Secara situasional Langganan eksekutif ya Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu Dia milih reguler Apalagi kalau eksekutif ramai Dia pasti pindah reguler 167 Klaten Jogja Muara Enim MHD Leverry Double 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 Kader Double Muter Muter Jadinya Okupansi penumbangnya Ramai sekali 167 Leverry Double Decker Lalu ini juga Woy Tapi double Decker-nya dikasih Running TX TKM utama Mobil Medium Tapi ala-ala Double Decker juga Terakhir nih ya Medium ini Pak Abang Pengurusnya juga lagi bikin video Buat laporan ke kantor Lanjut mod logistik lagi Logistik semua Sampai belakang Bisnya udah gak ada lagi Dan seperti yang ada di awal video tadi ya Saya katakan Beberapa hari ini ya Eh kok beberapa hari Dua hari ini sepi Karena kemarin sempat ada kabar buruk Tapi ini sudah kabar baik ya Untuk yang menyeberung Tidak usah takut Cuacanya sudah Kondusif sudah normal Gelombang sudah tenang Anginnya gak terlalu kenceng Ya pokoknya udah kondusif Tapi tetap Hati-hati di jalan Walaupun cuaca kondusif Cuaca bisa berubah sewaktu-waktu Namanya juga cuaca ya Hanya Tuhan yang tahu Kapan mau berubah cuacanya Kita geser dermaga lain Lihat situasi dermaga lain Kita masih dermaga tujuh ya Main Sambil jalan ya Tapi jangan ditiru Adegan ini di rumah Derma kedua Kosong Derma ke satu Kosong Derma kedua Yang gak begitu kosong sih Sepi ya maksudnya Gak rame seperti biasa-biasanya Derma keduanya lagi proses semua Tapi gendaranya gak begitu rame Ini kafal Apa ini Safira Nusantara Lalu kita bergeser ke dermaga tiga Lagi proses bongkaran kapal salvator Rame atau enggak ya Di kapal dermaga tiga ini Derma ketiga masih bongkaran Salvator Di lapangan parkir Siap muat Ada Ranau Indah Dua unit Terus ada ALS juga Sepertinya tadi Saya lihat sedikit Nanti kita lihat aja Pas naik kapal ya Bongkaran belum selesai Sekarang jam Sekarang 10 kurang 20 menit Tujuan Jakarta Bekasi Dari Belitang Di susul Ranau Indah 03 Tujuan Bekasi Ini dong feng nih Medium tapi banyak bode Jam 10 kurang 15 menit ya RI 82 Gadeng dirantau Aulia Team Tujuan Bekasi Tujuan Bekasi juga ya Kali deres Kampung Rambutan Bekasi Gadeng dirantau Dari Ranau Muara 2 Lampu 10 kurang 10 ALS Pintu 014 Skyliner Trip mana ini ya Yang tau komen 014 Dermaga 4 Lagi santar Kapal Amarisa Dermaga 6 Kapal Amadea 2 Amai Lapangan parkir kosong Dermaga 3 juga kosong Kapal Salvatore Dermaga 4 itu masih bongkar ya Amarisa Coba kita lihat Proses bongkar Amarisanya Kendaraannya Dermaga 5 juga kosong Cuma ada beberapa kendaraan Sekian video malam ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Jangan lupa ya Like, Comment, dan Subscribe Dan Yuk nakan